Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar pengantar visita matematik di minggu ke-9 berkaitan dengan materi lanjutan tentang integral dimana materinya adalah berkaitan dengan sifat integral sifat-sifat integral dan kemudian menghitung teorema nilai rata-rata integral diakhiri dengan pengintegralan numerik sebenarnya sama dengan metode riban tapi lebih bukan lebih canggih ya dalam artiannya perbaikan dari metode riban untuk menghasilkan nilai yang sesuai dengan nilai integral tentunya Oke, jadi selain sifat kelinearan sifat kelinearan dari sebuah integral tentu maka kita lanjutkan materi selanjutnya berkaitan dengan berkaitan dengan penjumlahan selang di akhirin kemudian juga sifat perbandingan dan sifat keterbatasan ya jadi secara umum ketika ada sebuah integral dimana integral dibatasi dari A sampai C integral fx dx dibatasi dari A sampai C seperti ini dimana ini adalah fx nya ya ini adalah batasnya A sampai C nah bentuk integralnya sendiri bisa diubah menjadi kita integralkan A sampai B artinya kita mengukur luas daerah daerah sini ya A sampai B yang ini A sampai B fx dx kemudian integral B sampai C fx dx yang ini jadi dua kali tahapan atau tiga atau dan seterusnya ya nah apa manfaatnya nanti kita akan lihat bahwa proses integralnya ini nanti menghasilkan nilai yang terbaik ya contoh misalnya kita punya integral ya integral ya integral minus 1 sampai 2 x kali mutlak x dx ya nah kenapa integral ini unik gitu ya pertama kita lihat bahwa nilai mutlak x itu berada pada nilai yang sama dengan nilai x ketika x nya lebih besar sama dengan 0 atau minus x ketika x kurang dari 0 maka integral ini menjadi untuk yang kita kita uraikan menjadi x kurang dari 0 dan x lebih besar sama dengan 0 ya nah kita lihat bahwa minus 1 sampai 0 itu itu nilai mutlak x nya itu adalah minus x jadi minus x kali x menjadi minus x kuadrat ya kemudian ketika nilai mutlak x ketika x lebih besar dari 0 adalah x maka x ini yang kali dengan nilai x yang nilai mutlak ini menjadi x kuadrat kemudian kita integralkan hasilnya adalah yang ini minus 1 per 3 yang ini adalah 8 per 3 sehingga ketika kita jumlahkan dapatnya 7 per 3 atau 2 1 per 3 oke sekarang kita lanjutkan dengan sifat berbandingan jika fx kurang sama dengan gx ya pada a sampai b maka integral a sampai b fx dx itu kurang sama dengan integral a sampai b gx dx ya jadi secara harpi luas area f berarti dari sini sampai bawah ini kan lebih kecil dibandingkan luas kurpa yang bagian atas sampai bawah ya sudah jelas berarti integral fx dx itu kurang sama dengan integral gx untuk integral tertentu dari a sampai b nah ada lagi sifat keterbatasan sebenarnya sifat batas nah misal ya nilai terendah dari f itu adalah m atau y sama dengan fa atau fb sama dengan m ya berarti ini adalah luasnya luas daerah yang dibentuk oleh y sama dengan m daerah sini sedangkan nilai puncaknya nilai ini misalnya gini jika m kurang sama dengan fx kurang sama dengan m besar maka luas daerah yang dibentuk oleh m dengan panjang a sampai b yang ini itu akan lebih kecil sama dengan integral dari a fx dx yang daerah sini daerah yang dibentuk oleh ini gitu ya nah dan dia nilai integral ini juga kurang dari ini kurang dari yang dibentuk oleh kotak ini jadi intinya adalah luas daerah luas daerah yang dibentuk oleh integral ini itu kurang dari yang m kapital kali ini m itu adalah tinggi ini m kapital yang ini adalah m kecil jadi luas daerah yang ini juga luas daerah jadi integral itu adalah luas di bawah kurva luas di bawah kurva itu lebih besar dari m kecil kali b minus a tapi lebih kecil juga namun lebih kecil dari m kali b minus a jadi intinya bermainan luas oke kita lanjutkan contoh misalnya bentuk integral ini integral 0 sampai 1 akar 1 plus x pangkat 4 dx itu sebenarnya cukup sulit untuk diintegralkan kenapa karena bentuknya ya gak apa ya gak standar seperti integralnya tapi bisa kita cari dengan cara kita ambil titik terendahnya masukkan nilai 0 kita cari titik terendah masukkan 0 maka nilai terendahnya adalah 1 nilai ini ya bukan integral tapi bentuk ini ya kemudian ini berarti m kecil kemudian masukkan 1 ke dalam fungsi ini 1 tambah 1 itu akar 2 berarti ini adalah m besar ini lebih kecil m kecil lebih kecil daripada m besar maka misalnya 1 dikali b b nya adalah 1 juga disini ini adalah ini adalah a ini adalah b 1 minus 0 kurang sama dengan integral 0 sampai 1 akar 1 tambah x pangkat 4 dx dikurang akar 2 itu adalah m besar kali b minus a 1 minus 0 m nya ini adalah akar 2 maka delaynya adalah diantara 1 sampai 2 jadi 1 nah kita uraikan 1 kurang sama dengan integral 0 sampai 1 akar tambah x pangkat 4 dx kurang sama dengan akar 2 akar 2 itu adalah 1 4 titik titik ya nah kita lanjutkan jadi untuk menghitung integral tentu itu ada alat bantu atau kalau kita lihat karakteristik dari fungsinya ada beberapa jenis fungsi misalnya adalah fungsi genap ini fungsi ganjil atau fungsi periodik apa perbedaan dari ketiganya ya perbedaan ketiganya dari bentuknya sebenarnya bentuknya simetris atau tidak ya apa yang dimaksud dengan simetris sejujurnya bentuk simetris itu cara sederhananya adalah pencerminan pencerminan misal saya punya fungsi ini ini adalah fx dia disebut fungsi ganjil ketika ini adalah ada garis sumbu x ya sumbu y ini adalah sumbu x ini adalah sumbu y ada sumbu suatu sumbu di x tertentu anggaplah x 0 di titik ini yang mencerminkan fungsi fx kok bisa mencerminkan ya mencerminkan terhadap sumbu y jadi kalau bentuknya kira-kira seperti ini ini adalah fx juga gitu ketika x nya negatif ketika kita lihat bahwa dia seperti dicerminkan kita sebut dia sebagai fungsi kenal nah jika dia fungsinya satu kali dipencerminkan maka kita sebut dia adalah fungsi kenal nah jika setelah dicerminkan terhadap sumbu y itu dicerminkan lagi terhadap sumbu x jadi saya akan akan ke sini fx nya nah fungsi fx seperti ini ya fungsi fx seperti ini kita sebut sebagai f ganjil jadi istilahnya dua kali pencerminan terhadap sumbu y y dulu kemudian sumbu x gitu nah itu yang disebut sebagai sumbu fungsi ganjil nah bagaimana dengan sumbu periodik fungsi periodik dia sifatnya bukan pencerminan tapi pengulangan jadi kalau kita punya fungsi dia adalah pengulangan misalnya fungsi sinus ke sinus berulang terus karena berulang terus luas daerah sini ditambah luas daerah sini sama dengan luas daerah misalnya yang ini dengan yang ini luasnya sama jadi luas daerah yang di arsis warna merah dengan yang warna kuning sama gitu oke nah karena lu luasnya sama ini hanya pengulangan aja diulang karena diulang kita sebut sebagai fungsi periodik kadang fungsi pengulangan ini dia adalah fungsi ganjil kadang fungsi genap kadang ya tapi kita sebut karena dia diulang terus lebih lebih cocok disebut sebagai fungsi periodik apa konsekuensinya konsekuensinya sederhana nah jika kita integralkan fungsi periodik tadi ini adalah dari minus A sampai A karena di atas sumbu X nilainya positif yang ini juga positif yang luas daerahnya positif dan dia sama besar kalau disini luasnya A ini adalah A juga maka A ditambah A itu adalah 2 kali A atau jadi kalau integral ini ya yang tadinya misalnya minus A sampai 0 kan integralnya bisa diubah menjadi gini minus A sampai 0 FX DX ditambah integral 0 sampai A FX DX dan nilai ini sama dengan integral ini sama dengan A ini adalah sama dengan A jadi sama dengan 2 kali integral ini yang paling mudahnya adalah 0 sampai bukan mudah ya sederhananya adalah 0 sampai A 2 kali integral 0 sampai A FX DX oke ya itu makanya fungsinya bisa disederhanakan menjadi sama dengan 2 integral 0 sampai A FX DX gitu bagaimana fungsi ganjil fungsi ganjil itu kan dia pertama dicerminkan luasnya juga sama dicerminkan lagi dengan sumbu X gitu ya dan luasnya juga sama ke bawah ini adalah minus A ya jadi integral 0 sampai minus A sampai 0 FX DX ditambah untuk yang ganjil fungsi ganjil 0 sampai A FX DX nah luas daerah ini ini adalah minus A ditambah A luas daerah anggaplah A itu adalah luas integral dan nilainya berkebalikan maka hasilnya 0 jadi luas ini kan positif di bawah huruf A itu luasnya negatif padahal besarnya sama tapi tandanya beda hasil akhirnya adalah dia jadi 0 bagaimana kalau periodik karena periodik itu pengulangan jadi misalnya ini adalah ulangan gitu ya dan disini adalah titik A kemudian ini adalah sampai titik P maka integral yang kita lakukan bukan lagi dalam artiannya integral A A A tambah P FX DX sama dengan integral A sampai A gitu ya FX DX jadi ditambah 0 sampai P gitu ya FX ditambah ya FX DX dan yang ini nilainya 0 sama dengan 0 kenapa karena dia pengulangan saja oke ini berapa ini yang kita cari jadi hanya selisihnya saja ini kan A A tambah P berarti sama saja dengan 0 0 sampai P khusus untuk fungsi periodik oke bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini ya coba kita lihat nilai mutlak X pangkat 3 minus 1 itu sama dengan 0 ketika X sama dengan 1 ya berarti bentuk integralnya bentuk kurvanya kayak gimana bentuk kurvanya adalah secara sederhananya gini ini 0,0 ini adalah X kalau ini X pangkat 3 berarti gini X pangkat 3 ini 1 ini juga sini nah integralnya 0 0 sampai 2 dan kalau kita perhatikan dia adalah fungsi genap karena ini luas daerah ini sama dengan luas daerah ini ya jadi kalau integralnya berarti sama dengan integral 0 sampai 1 minus X pangkat 3 tambah 1 dx ditambah integral 1 sampai 2 X pangkat 3 minus 1 dx x gitu ya kita dapatkan nilainya nanti silahkan dihitung nah sedangkan yang ini ini juga fungsi genap coba perhatikan kenapa karena nilai akar itu selalu positif jadi kalau disini ini 0 eh maaf ini 1 ya 1 berarti titik 0 disini kemudian ini minus 1 ini nilainya ini kira-kira ya ini 1 ini positif nilai ini ini juga positif sehingga ini adalah fungsi genap gitu coba sekarang nomor 3 ya akar X itu ya akar X itu eh maaf fungsi sinas itu dia sudah jelas dia adalah fungsi ganjil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang nomor 4, karena akar ini nilainya selalu positif, dan X itu kan bergantung pada nilai. Kalau misalnya minus itu berarti dia negatif, kalau plus itu dia fungsinya yang X ini jadi positif. Jadi akhirnya memang negatif dan positif. Kalau ada seperti ini berarti dia fungsinya adalah fungsi ganjil. Sedangkan sin 2X ini adalah fungsi periodik. Kalau melihat seperti ini, integralnya harusnya adalah 0 sampai P sin 2X DX. Kita lanjutkan. Nah, ada yang namanya teorema nilai rata-rata. Jika F continue pada daerah A sampai B, maka terdapat titik C yang berada di selang A sampai B. Jadi kalau misalnya Fx, Fnya continue di daerah sini, antara A sampai B, ada titik C yang menggambarkan nilai rata-rata dari fungsi Fnya. Jadi Fc itu adalah nilai rata-rata dari F A sampai F B. Daerah F A dan F B. Oke, kita ambil contoh saja ya. Misalnya saya punya fungsi Fx sama dengan X kuadrat di daerah 0 sampai 1 integralnya. 0 sampai 1 X kuadrat DX ini menjadi X pangkat 3 per 3. Batasnya adalah 0 dan 1. Nilainya adalah 1 per 3. Maka Fc itu sebanding dengan 1 per 1 minus 0 dikalikan nilai integralnya. Yaitu 1 per 3. Sama dengan ya, 1 per 3 juga. Gitu Fc-nya. Nah, berapa nilai C-nya? Ya, kita masukkan saja Fc sama dengan C kuadrat sama dengan 1 per 3. Berarti C-nya itu adalah 1 per 3. Ya. Oke, sekarang tentukan Fx sama dengan 4x pangkat 3. Maka, kita buat integralnya. Integral dari 1 sampai 5, 4x pangkat 3 DX sama dengan X pangkat 4. 1 sampai 5 sama dengan 5 pangkat 4 minus 1 pangkat 4. Ini adalah 625, jadi 624. Fc-nya adalah Fc-nya adalah 1 per 5 minus 1, B kurangnya A, kali 624 sama dengan 624 per 4 sama dengan 156. E, benar nggak? E, benar nggak? E, benar nggak? 1, 5, 6. E, C-nya berapa? E, C-nya adalah C-nya adalah Fc. Fc itu sama dengan 4x C pangkat 3 sama dengan 156. E, C-nya adalah Fc itu sama dengan 156 per 4. Ya, tinggal cari aja C-nya berapa. Untuk yang nomor 2, silahkan kerjakan. Ini GC-nya itu sama dengan 2 kalau nggak salah. Ya, tinggal dihitung aja. Nah, ada beberapa fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan integral tak tentu. Jadi kalau integral sinus x kuadrat dx itu nggak bisa diselesaikan dengan secara eksel atau akar integral dari akar 1 minus x pangkat 4 dx. Kemudian juga integral sinus x per x dx gitu ya. Ini harus diapakan? Dibuat menggunakan numeri. Pakai penjumlahan riman. Pakai jumlah riman kiri, jumlah riman kanan, riman tengah. Bisa juga misalnya aturan trapezium gitu ya. Bisa menggunakan aturan trapezium. Atau misalnya menggunakan aturan trapezium atau menggunakan aturan parabola dan seterusnya. Silahkan ini dipelajari lagi. Yang ini untuk gimana? Ini aturan trapezium bentuknya seperti ini. Ya, kalau ini aturan parabola. Yang ini aturan... Oh ini. Ini adalah teori makesalahan ya. Jadi errornya. Error dari integral rimannya. Oke. Sekian dan terima kasih kuliah kita hari ini. Nah, seluruh materi ini saya dapatkan dari Proven Ragunawan dari ITB. Matematika ITB. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke website Proven Ragunawan. Searching di Googling. Dia langsung keluar. Semoga bermanfaat. Dan perkulian gata hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Selamat menikmati. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.